Intro Batu mulia intan asal kota Martapura Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan merupakan batu permata yang cukup terkenal di dunia Kemilau nya tidak kalah dengan berlian Afrika maupun Eropa Kepopuleran intan Martapura tersebut ternyata juga menjadi andalan bagi sektor pariwisata dalam menggenjot kunjungan wisatawan Pasar dengan nama Cahaya Bumi Selamat inilah yang menjadi pusat bagi wisatawan maupun kalangan pengusaha permata kelas dunia Dalam membeli batu permata sebagai oleh-oleh maupun sebagai bisnis mereka Sejumlah perhiasan seperti cincin, gelang, anting hingga liontin dengan bertabur intan Martapura yang telah digosok menjadi berlian tersebut lengkap tersedia disini Dari balik etalase, batu mulia intan Martapura yang memancarkan kemilau dan memukau tersebut Ada yang berharga ratusan ribu rupiah hingga ratusan juta rupiah tergantung ukuran dan kualitasnya Untuk menjaga kualitas intan Martapura agar tidak kalah bersaing dengan berlian Eropa maupun Afrika Saat ini di kota Martapura juga membuka penggosokan intan modern dengan peralatan yang didatangkan langsung dari negeri Belanda Menurut berhanudin pengelola penggosokan intan modern, intan Martapura memiliki tingkat kekerasan yang lebih baik dari berlian di belahan dunia lainnya Burhanudin juga menjelaskan pembuatan berlian standar dunia dengan patokan cara menggosok hingga menghasilkan hitungan jumlah kating yang ditentukan Sudah meja baru kita membuat ronde seni batas atas dengan bawah Seperti itu kita masukkan di dalam sopo alat koci namanya Kita membuat bagian bawah itu sampai delapan bagian 32 tambah meja 1, 32, 33 tambah bagian bawah 24, 57 bagian Itu baru ditambahkan standar membuat berlian Satu berlian itu berapa lama Pak menyelesaikannya Pak? Itu dalam satu kerat, kalau kita timbang satu kerat itu mungkin bisa kita menyelesaikan ya sampai tiga hari Karena mana kita harus keliti mengerjakan jangan sampai kalah Pak Apa apa sih Pak? Beda intan kita semain terluar? Intan Indonesia atau intan Kalimantan dengan Afrika itu beda kekerasannya Pertama kalau kita kerjakan intan dari Kalimantan benar-benar standar itu jauh lebih bagus daripada intan yang ada di Afrika Contoh kalau kita adanya intan hitam di Kalimantan Tentunya susah untuk kita menjadikan barang masanya Tapi kalau di Afrika yang sekarang ini banyak dari Afrika itu mudah digosok Walaupun warna hitam tadi Untuk warna-warnanya Pak ada warna kuningnya Ada warna kuningnya apa intan kita itu gimana? Itu warna daripada intan yang baru kita ditambah itu ada beberapa macam Terutama putih, hitam, kuning Namun kini sayangnya kegiatan penggosokan intan Martapura tersebut mulai berdampak akibat kurangnya pasokan intan yang tiang langka Sementara itu keberadaan para pendulang intan di Kabupaten Banjar juga mulai berkurang di kawasan Cempaka, Sungai Tiung, dan Pengaron yang telah menghasilkan Intan Trisakti, Intan Galuh Cempaka, dan Intan Putri Malu yang berukuran ratusan kerat tersebut Muhammad Lutfid Arlan melaporkan dari kota Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan Terima kasih telah menonton!